Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Alhamdulillah Kita masih bisa dipertemukan Dalam keadaan Sehat walafiat Mudah-mudahan kita semua Dihindarkan dari Hal-hal yang tidak Baik untuk diri kita Ya, nah Hari ini kita akan memulai Pembelajaran Masih secara Daring atau dalam Jaringan Ya Walaupun begitu Ibu harap kalian harus tetap semangat Walaupun kalian harus Masih belajar Di dalam rumah Nah, di tema kita Kali ini, kita akan Mulai membahas tema 6 Yang berjudul Menuju masyarakat sehat Nah, ini berkaitan sekali dengan Kondisi kita saat ini Ya, bukan kita saja yang ada di Indonesia Tapi seluruh masyarakat di dunia Itu sedang Mengalami Masa-masa sulit seperti ini Ya, karena apa? Kita harus selalu menjaga Kesehatan kita Dengan Menjalankan protokol kesehatan Yang sudah Ditentukan Ya, kalian masih ingat Protokol atau prokes Yang harus kalian Laksanakan Setiap harinya Ya Nah Alhamdulillah Kalian Kalau Mau ke luar Rumah Tentunya Kalian harus selalu Menggunakan masker Ya, karena itu Menurutkan salah satu Protokol kesehatan Yang harus dijalankan Kemudian Protokol kesehatan Selanjutnya adalah Kalian harus Sering Atau harus rajin Mencuci tangan Setelah Beraktifitas Menggunakan sabun Dan Air yang mengalir Protokol kesehatan Yang selanjutnya adalah Menjaga jarak Dengan orang Di sekitar kita Ya Dan yang terakhir Menjauhi kerumunan Itu adalah Protokol kesehatan Yang harus kita lakukan Selama Masa pandemi ini Ya Mudah-mudahan kita Kita semua terhindar Dari Virus yang Sangat berbahaya Ini Ya Nah Kita lanjutkan Di Tema 6 ini Indikator Atau pencapaian Yang harus Kalian Kuasai Ketika belajar Di materi 6 Yaitu Memperkirakan Dan menyampaikan Informasi Yang dapat diperoleh Dari Teks non fiksi Sebelum Membaca Atau hanya Membaca Dari judulnya Saja Ya Jadi begini Nanti kalian akan Disajikan Sebuah teks Kemudian Sebelum Membaca Teks tersebut Secara keseluruhan Kalian amati Dulu Judul Dari Teks tersebut Nah Kemudian Kalian harus Bisa Memperkirakan Atau Memprediksikan Informasi Dari Teks tersebut Dengan Hanya Membaca Judulnya Saja Kemudian Indikator Yang selanjutnya Kalian bisa Menggali Informasi Dan Menyampaikan Teks Isi Teks Non fiksi Secara Alisan Tulis Dan Visual Itu menjadi Motivasi Kalian Mengapa Harus Belajar Mengenai Materi Ini Nah Selanjutnya Kita akan Belajar Bagaimana Memperkirakan Informasi Yang Didapat Dari Teks Non fiksi Sebelum Membaca Teks Seperti Yang telah Ibu Kemukakan Tadi Bahwa Kalian Harus Bisa Memprediksikan Atau Memperkirakan Informasi Dari Teks Non fiksi Sebelum Membaca Teks Jadi Hanya Dengan Membaca Judul Dari Teks Tersebut Kalian Bisa Menggali Informasi Dari Isi Teks Tersebut Sebelum Kesitu Kita Ketahui Dulu Sebelumnya Sudah Kita Pelajari Bahwa Teks Non fiksi Itu Adalah Teks Yang Berisi Informasi Berdasarkan Fakta Atau Kenyataan Ya Karena Dalam Teks Itu Ada Teks Fiksi Dan Ada Teks Non fiksi Nah Kebalikan Dari Teks Fiksi Adalah Teks Non fiksi Nah Contoh Dari Teks Non fiksi Ini Misalnya Buku Tentang Kesehatan Esai Artikel Atau Biografi Seseorang Seseorang Sebuah Sebuah Teks Non fiksi Baik Dari Media Cetak Atau Media Elektronik Dapat Kita Perkirakan Isi Informasinya Dengan Hanya Membaca Judul Teks Tersebut Ya Misalnya Kalian Mendatangi Sebuah Toko Buku Nih Ya Di Toko Buku Tersebut Kan Biasanya Buku Tersebut Masih Disegal Tidak Bisa Orang Membuka Begitu Saja Atau Membaca Buku Yang Akan Kita Beli Nah Dengan Melihat Judul Yang Kalian Ambil Dari Buku Tersebut Maka Kalian Harus Bisa Memprediksikan Atau Memperkirakan Nah Ini Isi Dari Informasi Buku Ini Kira-kira A B C Dan Sebagainya Ya Itu Yang Ibu Maksud Jadi Ketika Hanya Melihat Judulnya Saja Kita Harus Bisa Memprediksikan Atau Memperkirakan Informasi Yang Terdapat Di Dalam Teks Tersebut Contoh Dari Teks Berjudul Pola Hidup Sehat Yang Ada Di Dalam Buku Kalian Nanti Kalian Bisa Baca Baca Lagi Kita Dapat Memperkirakan Informasi Yang Terdapat Di Dalam Misalnya Yang Pertama Dengan Melihat Judul Dari Pola Hidup Sehat Kita Dapat Memperkirakan Yang pertama Isinya Itu Berisi Tentang Definisi Pola Hidup Sehat Kemudian Manfaat Pola Hidup Sehat Dan Macam-macam Pola Hidup Sehat Dan Dan Sebagainya Yang Bisa Kita Prediksikan Dari Isi Buku Tersebut Selanjutnya Nah Di Buku Kalian Nanti Kalian Bisa Lihat Halaman Ibu Lupa Lagi Kalian Bisa Lihat Ada Sebuah Teks Yang Berjudul Pola Hidup Sehat Yang Telah Ibu Tadi Sampaikan Nah Setelah Kalian Memprediksikan Dari Informasi Yang Ada Dalam Teks Tersebut Kalian Bandingkan Kalian Cocokkan Dengan Hasil Dari Pengamatan Pengarang Buku Ini Kalian Amati Nanti Dibukul Untuk Lebih Jelasnya Mungkin Untuk Pembelajaran Kita Hari Ini Kalian Hanya Ditugaskan Untuk Membaca Teks Yang Berisi Informasi Sebuah Buku Sebelum Dan Sesudah Membaca Untuk Lebih Lengkapnya Kalian Bisa Dilihat Di Buku Paket Yang Kalian Pegang Ya Sekali Lagi Tugasnya Kalian Hanya Membaca Isi Teks Yang Ada Di Dalam Buku Paket Tersebut Ya Nah Untuk Hari Ini Kita Cukupkan Sampai Disini Mudah Mudahan Kalian Bisa Menyimak Dengan Baik Bisa Mencerna Apa Yang Ibu Sampaikan Dan Bisa Mempraktekan Apa Yang Kita Harapkan Sesuai Indikator Ibu Ibu Cukup Disini Kita Tutup Dengan Hamdallah Alhamdulillah Hirobin Almin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rumah